selamat pagi semua assalamualaikum jumpa lagi dengan ku nemaia hari ini aku mau buat ini mungkin udah lama ya agak viral tapi belum terlalu lama banget jadi aku mau nyoba bolu jelita kick jelita ya yang nanti dia pakai bunga nah ini aku biasanya kan pakai adonan bolu biasa tuh agak ribet ya jadi aku mau pakai yang ini aja yang udah jadi ya aku pakai fondant yang udah jadi ini bukan endorse ya ini aku beli sendiri tinggal nambahin telur disini peraturan telurnya 6 karena ini kecil-kecil jadi aku pakai 7 terus sama ini margarin campur butter jadi boleh pakai margarin aja kan ada tuh yang saset tuh margarin campur butter kan nah ini aku pakai ini terus pakai pewarna ini aku pakai cherry red ya pakai cherry warna cherry merah ini sama hijau untuk nanti bikin daun ya yang pastinya pewarna makanan ya dan ini aku pakai tusuk gigi nanti untuk mencocok warna oke yuk kita mulai yuk ini margarin yang campur butter aku cairkan dulu ya kemudian aku cair aku cair aku cair terus terus Oke sambil menunggu ini ya dingin kita ngotak telur ya ini sebelumnya aku oles layang dulu ya biar nanti lepasnya enak ini habis aku olesin butter atau margarin aku kasih terigu ya tepung sedikit aja supaya nanti lepasnya gampang aku mau kocok telurnya kita pecahkan ya ini telurnya tujuh ya karena kecil ini kita kocok selama 2 menit ini udah 2 menit ya sekarang aku masukkan aku masukkan yang bubuknya karena berterbangan ini setelah dimasukkan pondan yang apa bol pandannya ini yang serbuk ini rasa pandan ini aku mixer selama 7 menit oke oke hai 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 ini pas ya 7 menit masukkan margarin cairnya ya ini bisa dipakai palet pakai palet juga bisa ada banyak kita harus sampai rata ya jangan sampai eh margarin atau butternya itu bisa di bawah ini untuk warna daun sedikit kita kasih warna hijau ini mau aku kasih warna merah jadi warna apa ya harusnya kan warna ini dasarnya putih ini temen-temen boleh loyangnya misalnya mau segi empat mau yang bulat enggak lubang gini ya yang kita punya loyang di rumah aja kemudian aku ada loyang lubang gini ini aku buat bunga mawar ya yang tadi warna pink ini 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 yang Oke teman-teman ini kiknya udah matang ya Aku mau pindahin dulu ke piring Tuplek dulu ya Biasa ya kalau kik itu kan kalau dingin itu agak mengerut Alhamdulillah kue kik jelitanya udah selesai Ini karena di oven ya Jadi dia warna hijau jadi agak kecoklatan sedikit Memang gitu Kecuali dikukus mungkin warnanya agak bagus kali ya Aku belum coba yang dikukus Nah teman-teman ini kik pandannya udah jadi Jadi teman-teman kalau mau buat bolu jelita ini Gak usah ribet pakai yang pandan udah jadi aja ya Tinggal tambah telur sama butter atau margarin Oke teman-teman sampai disini saja video saya untuk hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Kalau suka video saya di like dan subscribe dengan hati yang ikhlas Assalamualaikum bye bye